musik musik jelaskan mengenai reski aditya yang dapat jadi pertemuan mereka ini sekitar tahun 2012 tidak lama dari pertemuan perkenalan mereka mereka intens ketemu setiap hari akhirnya mereka berpacaran tapi juga masalah pacaran ini diungkap atau tidak sama reski saya juga tidak tahu tapi kan menurut pengakuan klien saya mereka berpacaran selainnya orang pacaran sampai akhirnya tahun 2013 mereka memiliki anak seorang perempuan dan hubungan mereka itu ya selainnya suami istri aja tinggal di rumah klien saya di Pono Pindah sampai ada kali sekitar dua tahunan dua tahun setengah lah mereka antara satu antara satu tahun setengah sampai dua tahun setengah lah mereka memang tidak ada pernikahan resmi tidak ada siri juga tidak ada pernikahan siri juga tidak ada ya serayak aja kayak orang pacaran tapi tinggal bareng berarti bisa dikatakan kembul-kembul dong? ya mungkin bahasa kasarnya seperti itu tapi saya tidak mau mengatakan seperti itu ya mungkin mereka berpacaran tinggal di rumah klien saya sampai akhirnya mereka punya anak mengenai anaknya itu sekarang sudah berusia berapa? sekarang anaknya usianya 8 tahun oke dan kan katanya wanita itu kan berinisial W itu siapa sih bang sebenarnya? dulu tuh siapa backgroundnya seperti apa? apakah temannya si Rezky kah? apakah dia kenalan dari mana? iya kalau backgroundnya klien saya ini pada basicnya dia apa? usaha lah usaha sendiri bukan dari kealangan public figure bukan dari kealangan pertemuannya mereka ini seperti nya berawal itu dari bisnis ada bisnis karena si Rezky ini sempat masuk menjadi bagian dari perusahaannya klien saya gitu nah dari situlah mereka intent ketemu ya akhirnya terpaksa nah bang kan kemaranya kan setelah lama menghilang dan akhirnya muncul kan si wanita yang berinisial ini kan menuntut ke Rezky ini bang apa sih apa saja yang dituntut? ya intinya tuntutan client saya ini tanggung jawab tanggung jawab aja tanggung jawab ya ayah sama anak bagaimana? ya tanggung jawab tetapi apakah selama ini si Rezky sendiri gak pernah menafkai anaknya gitu? oh kalau untuk masalah itu dari awal tidak pernah tidak pernah tidak pernah ya karena itu tadi karena client saya juga basicnya dia memang pengusaha ya makanya dia bisa mampu membiaya sendiri cuman kan ada permasalahan tanggung jawab disini terutama masalahnya anaknya ini kan perempuan anak perempuan itu kan dia mesti tahu siapa orang tuanya terutama ayahnya oke kan bang ke media kenapa dari-dari dulu kalau baru sekarang pertama ya memang saya baru dapat perkaranya ya baru beberapa bulan belakangan ini gitu kalau untuk secara pribadi saya tanya sama client saya kenapa baru sekarang juga ya intinya dia cuman bilang banyak hal-hal yang ngebikin dia sakit hati sama si Rezky sebenarnya sakit hati dia sudah lama sudah lama gitu kenapa? karena Rezky ini benar-benar istrinya menghilang tanpa jejak lah pada saat client saya istrinya kan saya single parent jadinya itu hanya berlangsung sekitar 2 tahunan Rezky itu memperhatikan anaknya setelah kecelakaan kejadian kecelakaan itu ya sudah tidak ada lagi nah semenjak itulah dia merasa ya seperti dibuang lah sama si Rezky disitu dia masih bisa bertahan gak ada masalah gak ada masalah cuman ya lama-lama mungkin namanya naluri seorang ibu ya anaknya sudah mulai dewasa dia juga harus menjelaskan ke anaknya siapa bapaknya ya mau tidak mau mungkin ya baru sekarang ini dia memberanikan diri untuk mengungkap ini semua oke bang bang sebenarnya ini kan berita sudah lama sekali emang atas dasar bukti bukti apa aja sih bang yang abang klien abang punya untuk mempertahanku jelas pertama bukti saksi itu kita ada banyak ya baik dari kalangannya Rezky maksudnya kalangan Rezky itu keluarga keluarga Rezky ataupun dari teman-teman yang pelayan saya ataupun dari pihak apa luar yang mengenal mereka berdua itu ya memang mengetahui saksi yang kedua foto dari bukti foto tapi kalau bukti foto itu ya ada tapi juga lebih saya lebih saya lebih suka itu dengan ada yang bukti saksi fakta yang melihat emang selama ini komunikasi antara di awal saya mendapat perkara ini juga di awal saya juga sudah mencoba untuk secara kekeluargaan saya sudah mencoba untuk mengirimkan surat klarifikasi dalam arti klarifikasi ya kita bicara baik-baik aja kekeluargaan tanpa banyak orang yang tahu gitu dari surat klarifikasi saya tanggapannya sepertinya kurang bagus akhirnya saya kirim somasi begitu saya kirim somasi tidak lama kemudian baru saya bertemu sama pengacaranya dari reski nah disitulah saya bertemu saya mencoba lagi untuk mediasi lagi disitu sampai dua kali saya somasi juga mediasi kita tidak tidak menemukan hasil akhirnya ya mau tidak mau langkah saya saya harus menggugah gak hanya satu dua orang banyak 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 bahkan saksinya ini salah satunya itu bekerja sama si reski mungkin bisa sedikit sebutkan saya ngomong reski itu apa dari saksinya kalau saksinya yang saksinya menguat yang saksinya salah satu yang saya sebutkan ini saya juga begini saya tidak bisa menyebutkan juga kenapa? karena saksi ini memiliki anak juga dari ayahnya reski berarti ayahnya juga mempunyai hubungan di luar nikah ayahnya reski ayahnya reski jadi yang saya mau buka itu bukan hanya reski tapi ayahnya juga ayahnya juga karena ayahnya juga mempunyai masalah yang sama seperti reski tapi dengan klien abang juga maksudnya iya dengan saya juga iya berarti bisa dikatakan dua dua orang mempunyai hubungan spesial dengan satu wanita beda wanita oh rasusnya sama tapi rasusnya sama kalau disini tidak saya anaknya ya terutama untuk anaknya karena disini bicara untuk keadilan anak masa depan anak ditambah lagi memang sudah ada putusan MK ya mengatakan bahwa anak di luar nikah atau anak hasil zina itu dapat kita buktikan dengan cara teknologi contohnya seperti DNA itu ada, putusan MK-nya sudah ada ditambah lagi juga ada fatwa MOI juga yang mengatakan bahwa bisa dibuktikan asal hubungan keperdataannya, asal dapat kita buktikan nah ini yang lagi sedang saya lakukan justru itu dari awal itu yang saya mau supaya ada kejelasan juga dengan adil tes DNA kan semuanya jelas nanti, justru dari awal saya maunya reski ini tes DNA pada saat saya mau mengajak mediasi juga saya juga mencoba untuk sebelum mediasi, misalnya terjadi mediasinya saya mau tes DNA dulu supaya apa? supaya reski dan bapaknya juga jelas bahwa ini memang anak mereka jadi kita juga tidak bicara apa ya, tidak bicara yang tidak memakai bukti atau asal bicara, enggak saya juga enggak mau karena ada resikonya juga gitu kalau kayak gini oke pak saat klien saya lahir, agak segi ada di rumah sakit oh datang untuk menemani, menemani datang yang melihat banyak ada foto-fotonya pak nah itu saya sudah minta sama klien saya, saya bilang kumpulkan semua bukti-bukti itu karena bukti-bukti nanti kita butuhkan untuk di pengadilan cuma saya tidak mau mengungkap karena menyangkut anak karena menyangkut anak saya tidak mau mengungkap bukti-bukti foto tapi kalau bukti saksi saya masih bisa untuk mengungkap karena kalau untuk foto itu dosis itu ada masalah ada foto anak anak ini kan tidak bisa menanggung beban dosa apa yang dilakukan sama orang tuanya makanya saya tidak mau saya tidak mau kalau untuk bukti foto itu saya munculkan biarlah itu nanti di pengadilan saja itu kalau alasan secara pastinya kenapa iya ya itu saja semenjak kecelakaan ya Reski menghilang saja sebelumnya itu enggak ada bahkan pada saat Reski kecelakaan itu waktu yang menghubung pihak polisi menghubungkan ke perempuan klien saya itu Reski sendiri yang ngasih nomor teleponnya Reski ngasih nomor telepon ke polisi supaya polisi menghubungkan klien saya akhirnya klien saya datang ke rumah sakit Pakawati sama klien saya pada saat Reski diselakan di rumah sakit Pakawati dipindahkan ke rumah sakit Polokindah itu semua klien saya yang ngurus sampai pindah ke rumah sakit Pakawati semua klien saya yang ngurus nah semenjak itulah tidak ada hubungan lagi sama sekali tidak ada hubungan lagi ya hilang gitu aja bahwa akuilah ini anak kamu atau apa seperti yang ya pertama itu ya pengakuan anak ya karena kan anak juga namanya anak perempuan kan dia harus tahu bapaknya siapa dia mau sekolah dia juga kan harus jelas kayak gitu kayak gitu juga akte terlahirkan juga kan dibutuhkan dengan wakna-wakna itu yang yang dipokuskan sama klien itu adalah pengakuan pengakuan aja dan juga selain pengakuan yang masa depan anaknya ini kan anak-anaknya si Reski tapi kan kita juga harus membuktikan dulu ya tidak bisa kita langsung bilang oh ini anak Reski tidak kita harus buktikan dulu dengan apa saya ya tes DNA makanya saya juga saya juga memang setuju sekali kalau dari pihak si Reski mau dengan sukarela tes DNA supaya apa supaya juga jelas dari pihak saya juga jelas bahwa ini memang anaknya Reski dari pihak Reski juga jelas bahwa ini memang anaknya dia kan tidak mungkin kita menuduh sesuatu tanpa ada bukti jadi kan semua kan harus dibuktikan berarti laporan saat ini kegugatan kita masuk kegugatan seharusnya hari ini saya melaporkan kegugatan cuman hari ini saya ada beberapa kerjaan ya akhirnya saya tundang mungkin hari Senin atau saat-sa besok saya masuk kegugatan kegugatan ya itu tadi pengakuan dan nafkah untuk anak masa depan maksudnya masuknya ke pengadilan saya rencana saya rencana kegugatan saya itu ada juga saya kayaknya saya rencana itu mau gugat di pengadilan agama juga sama di pengadilan negeri di pengadilan negeri itu untuk perbuatan mampu ya jadi rencana saya ada dua gugatan yang saya masukkan tapi mungkin yang pertama yang saya jalankan yang di pengadilan agama dulu Jakarta Selatan Jakarta Selatan karena saya juga tidak mau melakukan sesuatu itu tanpa ada bukti dulu tanpa ada kemukian makanya saya juga sebenarnya juga saya ingin masalah ini saya tidak mau bicara panjang lebar ya karena saya tidak mau mendahuri pengadilan karena rencana saya kan pengen menggugat di pengadilan jadi biar kita tunggu aja hasil dari pengadilan seperti apa nanti biar pengadilan yang memutuskan bahwa benar ini anak reski atau ini bukan anak reski Sampai jumpa